Hai ini melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri hati mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan terlalu terlalu kuat saya tidak tahu siapa yang pertama berseru dan kemudian seluruh sekolah berseru serangan pedang tadi leluhur tiran memandang pria berbaju hijau di atas tahta dengan ketakutan di matanya pedang itu sungguh menakutkan bahkan dia tidak yakin bisa lepas dari pedang itu leitian zun mati di bawah pedang ini itu tidak adil leluhur batian diam-diam menggelengkan kepalanya jian wu suang juga melihat serangan pedang tadi dan matanya dipenuhi dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ilusi ya itu hanya ilusi jian wu suang mengepalkan tangannya dengan kuat pedang itu terlihat lambat sangat lambat namun nyatanya pedang itu luar biasa cepat sangat cepat pedang itu jauh lebih cepat daripada pedang yang aku yang telah mengembangkan jalan pedang Aurora dapat gunakan dengan segenap kekuatanku itu sangat cepat sehingga memberi ilusi kepada orang-orang begitu cepat sehingga Dewa Surgawi bersayap Guntur tidak punya waktu untuk bereaksi apalagi melawan dan menghindar jadi dia langsung terbunuh mengerikan energi jian wu suang menyala dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan semua orang di seluruh lapangan sekolah dikejutkan oleh serangan pedang yang mengerikan tadi menurut pendapat mereka di seluruh dunia api hijau mungkin satu-satunya orang yang bisa menunjukkan ilmu pedang yang lebih menakutkan daripada pedang tadi adalah pembudidaya pedang nomor satu yang legendaris kaisar pedang matahari terbit sambil dikejutkan oleh ilmu pedang mereka bahkan lebih terkejut lagi ya hanya terkejut karena dalam pertempuran hari ini antara jian wu suang dan leitian zun jian wu suang jelas-jelas yang pertama menyerang jadi mungkin jian wu suanglah yang menyinggung inspektur tersebut tapi inspektur ini tidak menghukum jian wu suang tapi langsung membunuh leitian zun apa yang sedang terjadi di sini semua orang tercengang supervisor tuan supervisor dongming tian zun dari klan iblis kuno gemetar hanya ada tiga penguasa surgawi di klan iblis kuno tetapi sekarang salah satu dari mereka dibunuh langsung oleh inspektur yang baru diangkat ini dan jika leitian zun benar-benar menyinggung atau menyinggung supervisor tidak apa-apa jika supervisor tersebut membunuhnya kuncinya adalah supervisor tersebut jelas-jelas tidak pandang bulu sekarang takut dan marah hati tian zun doming dipenuhi ketakutan dan kemarahan namun betapapun takut dan marahnya dia ketika memikirkan identitas inspektur dan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan dia berani marah tetapi tidak berani berbicara di bawah tatapan kaget semua orang pria berbaju hijau yang duduk di singgah sana itu melambaikan tangannya sedikit di sebelahnya ada singgah sana lain lagi berdampingan dengan singgah sananya melihat ke atas nak ayo duduk pria pria berbaju hijau itu berkata sedikit tapi suaranya lembut dan ramah ya ayah jawab jian wushuang lalu langsung melangkah maju ketika jian wushuang memanggil pria berbaju hijau seluruh sekolah terdiam ayah ayah jian wushuang memanggil inspektur ayah mungkinkah inspektur yang baru diangkat dan jian wushuang ini adalah ayah dan anak apakah anda bercanda bodoh semua orang bingung mengenai inspektur yang baru dilantik ini orang-orang berkuasa dari semua pihak yang hadir juga baru saja mendapat kabar informasi ini awalnya sangat rahasia namun kini karena kabar pengambilan alih jabatan inspektur kuil samsara berinisiatif menyebarkannya semua orang sekarang tahu bahwa inspektur yang baru diangkat ini telah meningkat tercepat dalam sejarah kuil samsara hanya butuh 2000 tahun untuk naik dari reinkarnasi tingkat pertama kereinkarnasi tingkat ke-9 dan bahkan dikatakan bahwa dia adalah murid langsung dari penguasa aula reinkarnasi betapa mempesona dan luar biasa seorang super jenius belum lagi jian wushuang yang berada di alam abadi bisa bertarung melawan Tianzun dan bahkan menang bakatnya begitu kuat sehingga dia pasti yang terbaik di alam api hijau dan jauh lebih menantang dari inspektur ini sangat jarang memiliki seorang jenius yang tiada taranya dan merupakan keajaiban memiliki dua dari mereka pada saat yang sama tapi sekarang kedua orang ini sebenarnya adalah ayah dan anak ayah dan anak keduanya begitu menantang dan luar biasa apakah mereka benar-benar tidak sedang bermimpi sekarang pantas saja anak ketiga telah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak pernah bisa menemukan keberadaan ayahnya jadi ayahnya begitu luar biasa suruh diam-diam kagum anak itu sebenarnya adalah putra dari inspektur yang baru diangkat mata leluhur patian membelalak dan dia tersentak di dalam hatinya untungnya untungnya saya telah memahami keluhan antara saya dan anak ini dan saya telah menepati janji saya dan tidak akan menimbulkan masalah baginya lagi meskipun saya pernah mengejarnya sebelumnya sekarang saya sudah mengerti ayahnya ini menakutkan te inspektur tidak boleh marah dan membunuhku paling-paling aku bisa meminta maaf setelahnya Gumampatian Patriar dia pemerontak dan pelanggar hukum tapi dia jelas tidak sombong dengan kekuatannya tidak banyak orang di seluruh Green Fire World yang bisa membunuhnya seperti empat suku puncak dia tidak terlalu peduli hampir tidak ada seorang pun di antara empat suku puncak yang bisa membunuhnya tetapi inspektur ini berbeda dari hantaman pedang yang mengerikan tadi leluhur tiran tahu bahwa inspektur itu memiliki kemampuan untuk membunuhnya mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya jian wu suang melangkah maju dan duduk langsung disinggah sana di depan begitu banyak pria berkuasa duduk berdampingan dengan pria berbaju hijau Wah bagus sekali kamu sudah sampai sejauh ini dalam waktu sesingkat itu pria berbaju hijau ayah jian wu suang jian nantian berkata sambil sedikit tersenyum dibandingkan dengan ayahku aku masih sedikit tertinggal jian wu suang tersenyum ringan jangan bandingkan dengan saya pengalaman saya berbeda dengan anda sejujurnya Anda jauh lebih baik dari saya Oh jian wu suang mengangkat alisnya tapi keraguan muncul di hatinya kekuatan ayahnya saat ini jelas jauh lebih kuat daripada miliknya dan kecepatan kemajuannya secara alami lebih cepat daripada miliknya tetapi mengapa dia harus mengatakan bahwa dia lebih kuat darinya jian wu suang apakah orang di depanmu ini benar-benar ayahmu suara raja gu tiba-tiba terdengar di hati jian wu suang tentu saja tentu saja dia mengenal ayahnya sendiri tidak peduli dari penampilan temperamen atau perasaan akrabnya jian wu suang dapat 100% yakin bahwa orang di depannya adalah ayahnya jika dia ayahmu itu akan menarik apa maksudmu jian wu suang menurut apa yang kamu katakan ayahmu lahir di alam abadi lebih dari 2000 tahun yang lalu dan juga menjadi reinkarnasi di alam abadi dan kemudian datang ke benua reinkarnasi ini dengan kata lain ayahmu saja hidup dia telah hidup selama lebih dari 2000 tahun tetapi saya dapat melihat bahwa ayahmu telah hidup setidaknya selama 100.000 tahun raja gu berkata dengan dan aneh apa jian tak tertandingi terkejut ayahnya telah hidup lebih dari 100.000 tahun bagaimana bisa jangan percaya klan Wang Yue kita paling baik dalam pemulihan karena ini adalah pemulihan respons kita terhadap vitalitas secara alami sangat kuat saya dapat memastikan bahwa ayahmu pasti telah hidup lebih dari 100.000 tahun bagaimana bisa jian wu suang masih tidak percaya ayah dia hanya beberapa puluh tahun lebih tua dariku dan baru hidup lebih dari 2000 tahun kenapa dia tiba-tiba hidup lebih dari 100 tahun 1000 tahun ini tidak mungkin bagaimana tidak mungkin dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban raja gu tertawa kecil jika tebakanku benar ayahmu seharusnya memasuki alam rahasia yang sangat istimewa laju aliran waktu di alam rahasia itu berbeda dengan dunia luar misalnya baru satu tahun berlalu di dunia luar namun dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun terakhir hal ini telah mungkin terjadi begitu kah alam rahasia yang bisa mengubah aliran waktu di dunia yang kacau balau ada orang-orang yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan tentu saja ada banyak metode yang misterius dan tidak dapat diprediksi mengubah laju aliran waktu adalah salah satunya namun mengubah kecepatan waktu adalah metode yang dimiliki oleh yang berkuasa hanya mereka yang telah mencapai tingkat pendiri garis keturunan bintang atau raja luozhen dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ruang dan waktu yang dapat menggunakannya dan secara logika alam api hijau tempat Anda berada tidak dapat memiliki alam rahasia dengan sarana sebesar itu Raja Gu mengerutkan kening dan berkata dia mengikuti Jian Wu Shuang di alam api hijau terutama di benua Samsara dan melihat banyak garis keturunan yang sangat terkenal di dunia yang kacau balau meskipun garis keturunan ini sudah lama sangat tipis nenek moyang mereka sangat kejam dan sekarang dia melihat metode ampuh untuk mengubah aliran waktu dan dia semakin merasa bahwa dunia api hijau ini luar biasa ayahmu tidak hanya hidup selama seratus ribu tahun tetapi fisiknya juga luar biasa kata Raja Gu lagi fisik ayah ilmu pedang ayahmu sangat kuat bakatnya dalam ilmu pedang sama sekali tidak lebih lemah darimu dan bahkan lebih tinggi darimu alasannya adalah selain bakatnya sendiri yang terpenting adalah fisiknya jika aku bukankah kamu salah menebak dia seharusnya adalah roh pedang legendaris kata Raja Gu tubuh roh pedang apa itu ya aku tidak akan bisa memberitahumu dengan jelas untuk sementara waktu aku akan memberitahumu perlahan nanti Oke Jian Wu Shuang mengangguk sedikit dia juga mengetahui situasi saat ini dan tidak mengizinkannya untuk terus berbicara dengan guking di halaman sekolah setelah mengetahui bahwa pengawas dan Jian Wu Shuang adalah ayah dan anak orang-orang kuat yang hadir semua mengerti mengapa pengawas tidak menghukum Jian Wu Shuang melainkan langsung membunuh Tianzun sayap guntur Dong Ming Tianzun Jian Nantian membuka mulutnya sedikit tapi matanya yang acuh tak acuh dan dalam perlahan melihat ke arah Dong Ming Tianzun Dong Ming Tianzun demetar dan memandang ke arah Jian Nantian dengan rasa takut hatinya memang penuh ketakutan sekarang tapi yang lebih menantinya adalah emosi yang sangat rumit ketika dia mengetahui bahwa Jian Nantian adalah ayah Jian Wu Shuang dia akhirnya mengetahui identitas asli Jian Nantian apa yang baru saja dikatakan Lei Tianzun adalah bahwa Jian Wu Shuang lahir dari semut 2000 tahun yang lalu ayah dan anak yang sepenuhnya diabaikan oleh klan iblis kuno saya dan hampir membunuh mereka kini keduanya telah tumbuh sedemikian rupa Hai Ajan Wu Shuang seorang inspektur kuil Samsara ini ini Dong Ming Tianzun sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata Dong Ming Tianzun bagaimana keadaan orang yang telah berada di puncak Tianjue selama lebih dari 2000 tahun Jian Nantian menatap Dong Ming Tianzun Uh Dong Ming Tianzun terkejut dan tanpa sadar mengangguk lumayan lumayan Hah Jian Nantian mendengus dingin tapi melihat sekeliling dan suara agung itu perlahan terdengar di telinga semua orang yang hadir saya mengundang kalian semua untuk datang hari ini selain mengikuti konferensi suksesi pengawas ini saya juga ingin mengumumkan sesuatu saya harap kalian bisa menjadi saksinya banyak orang berkuasa yang hadir mendengarkan dengan cermat lebih dari 2000 tahun yang lalu istriku Ji Wu Meng diculik oleh sembilan pendekar pedang dari klan iblis kuno dan dia telah dipenjarakan di puncak Tianjue dari klan iblis kuno selama lebih dari 2000 tahun saya telah menjadi reinkarnasi saya telah mengembara di tepi hidup dan mati berkali-kali setelah menanggung kesulitan yang tak ada habisnya saya akhirnya mencapai titik ini kebetulan anak Wu Meng Jian Wushuang dan saya juga tumbuh besar saatnya telah tiba sudah waktunya bagiku ayah dan anak untuk menyelesaikan perseteruan mereka dengan klan iblis kuno dalam satu bulan ayah dan anakku akan saling membunuh di puncak Tianjue atas nama mereka sendiri selamatkan istriku dan ibunya tidak peduli siapa itu siapapun yang berani menghentikan ayah dan anakku akan dibunuh tanpa ampun suara yang sangat dingin bergema di halaman sekolah tekad yang terkandung dalam suara itu dan niat membunuh yang tersembunyi membuat semua orang yang mendengarnya merasa terkejut Dongming Tianzun menunjukkan ekspresi ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya sebulan kemudian Jian Nantian dan Jian Wushuang ayah dan anak mereka akan membunuh Tianjue Feng berita ini seperti sebuah kejutan langsung membuat seluruh sekolah heboh sebagian besar pasukan yang hadir telah mendengar tentang puncak Tianjue dari klan iblis kuno itu adalah area terlarang bagi klan iblis kuno dan selalu menjadi skandal di antara klan iblis kuno dikatakan bahwa hanya anggota klan iblis kuno yang telah melakukan kejahatan keji atau menyebabkan kerugian besar pada klan iblis kuno yang akan dipenjara di puncak Tianjue dan ibu Jian Wushuang, istri inspektur, sebenarnya dipenjara di puncak Tianjue? Bunuh Jue Feng Surgawi? Apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan klan iblis kuno? Satu sisi adalah klan iblis kuno, salah satu dari empat klan puncak di benua Samsara, dan Samar-Samar masih merupakan klan pertama. Pihak lain adalah dua iblis terkuat di alam Qinghuo, dan mereka adalah ayah dan anak. Keduanya dari mereka sudah memiliki kekuatan Tianjun. Kekuatan inspektur ini bahkan lebih tak terduga. Bentrokan antara kedua pihak? Peristiwa besar, ini jelas merupakan peristiwa terbesar di bedua Samsara dalam sejuta tahun. Seruan terdengar satu demi satu, dan seluruh sekolah menjadi keributan. Tianzun Dongming, apa yang baru saja saya katakan, sebaiknya Anda menyampaikannya kepada Tianzun Kuksin apa adanya. Beri dia waktu satu bulan untuk berpikir jernih tentang bagaimana memilih. Dongming Tianzun sedikit gemetar, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Jian Nan Tian, lalu menangkupkan tangannya ke arah Jian Nan Tian, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi bersama orang-orang dari klan iblis kuno dan tubuh Lei Tianzun. Ketika dia pergi, Dongming Tianzun memasang ekspresi serius. Jelas dia juga mengetahui keseriusan kejadian ini. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, kemungkinan besar klan iblis kunonya akan hancur total. Bahkan jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia akan menderita kerugian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia tidak bisa tidak berhati-hati. Setelah orang kuat dari klan iblis kuno pergi, Jian Nan Tian melambaikan tangannya lagi. Hari ini saya mengambil alih sebagai Inspektur Kuil Samsara. Anda bisa makan dan minum. Segera setelah suara itu turun, terdengar semburan suara peri di sekitar halaman sekolah, dan sejumlah besar pelayan dan pelayan membawakan anggur dan makanan yang telah disiapkan. Meski banyak sekali perubahan yang terjadi, perjamuan ini tetap harus tetap berjalan. Hanya saja Jian Nan Tian, protagonis dari perjamuan ini, pergi bersama Jian Wu Shuang setelah menjatuhkan bom. Di istana yang menjulang tinggi, Jian Wu Shuang dan Jian Nan Tian duduk berhadap-hadapan. Lama tidak bertemu. Ayo kita minum. Jian Nan Tian mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Jian Wu Shuang. Jian Wu Shuang mengambilnya dan menyesapnya tanpa ragu-ragu, lalu mengobrol dengan Jian Nan Tian tentang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Ayah, apakah kamu benar-benar murid langsung dari Master of Samsara Hall? Jian Wu Shuang berkata dengan heran. Kanan. Jian Nan Tian tersenyum sedikit, lebih dari seribu tahun yang lalu, Ketika kemajuan saya secara bertahap menjadi jelas, Guru memperhatikan saya. Ketika saya menjadi reinkarnasi tingkat kelima, Guru melangkah maju dan menerima saya sebagai murid langsungnya, dan dia telah mengajari saya hati-hati selama bertahun-tahun, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk mengirim saya ke dunia rahasia. Karena itu, kekuatan saya telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Begitukah? Rencana awalku adalah menunggu ibumu keluar sebelum pergi ke benua Void untuk mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku lebih dulu. Dalam hal kecepatan dalam satu putaran, Jian Wu Shuang pasti jauh lebih kuat darinya. Jian Nan Tian juga mengetahui hal ini. Meskipun dia sekarang lebih kuat dari Jian Wu Shuang, jangan lupa bahwa dia telah tinggal di kuil samsara, menjalani proses eliminasi hidup dan mati, dan kemudian diterima sebagai murid langsung oleh penguasa istana samsarahi diajarkan secara pribadi oleh penguasa istana samsara. Dengan dukungan banyak sumber, perawatan ini jauh lebih baik daripada Jian Wu Shuang. Yang terpenting dia juga pergi ke tempat rahasia itu. Dia tinggal di alam rahasia itu selama 100 ribu tahun penuh, yang berarti dia membutuhkan lebih dari 100 ribu tahun untuk benar-benar berkultivasi. Karena itu, kekuatan dan ilmu pedangnya sangat kuat. Dan bagaimana dengan Jian tanpa akhir? Dia benar-benar mengembara sendirian di benua Void, dan telah berkembang selangkah demi selangkah hingga menjadi seperti sekarang ini. Hanya butuh lebih dari 2000 tahun baginya untuk tumbuh dari seorang pria kecil dari alam abadi menjadi raksasa di alam api hijau, kemampuan seperti itu memang jauh lebih kuat dari Jian nantian. Jian Wu Shuang, ayahmu memiliki tubuh roh pedang, dan potensinya sebenarnya tidak lemah. Sayangnya, suara Raja Gu tiba-tiba terdengar penyesalan. Sayang sekali. Jian Wu Shuang bertanya, dan apa yang terjadi dengan tubuh roh pedang? Tubuh roh pedang adalah tubuh yang sangat unik. Raja Gu berkata, Jian Wu Shuang, kamu harus tahu bahwa senjata ajaib itu memiliki roh. Tentu saja aku tahu itu. Jian Wu Shuang sedikit menganggup. Dia secara alami mengetahui bahwa senjata ajaib itu memiliki roh, dan semakin tinggi level senjata ajaib itu, semakin kuat spiritualitasnya. Senjata ajaib memiliki roh, dan beberapa senjata sihir tingkat tinggi mengandung kesadarannya sendiri. Raja Gu menjelaskan, jika senjata ajaib yang sadar ini tahu bahwa mereka akan runtuh sepenuhnya, roh apa yang akan mereka miliki juga akan melarikan diri. Dan sebagian besar senjata ilahi yang melarikan diri ini secara bertahap akan menghilang antara langit dan bumi, sementara beberapa akan menempel kembali pada senjata ilahi lainnya. Tetapi ada yang terakhir, yang paling langka. Yaitu roh dari senjata ilahi akan memasuki tubuh manusia, dan menyatu sepenuhnya dengan tubuh dan kesadaran manusia. Ini akan melahirkan roh senjata yang sangat unik. Seperti ayahmu, jika dia memiliki tubuh roh pedang, dia seharusnya memiliki roh senjata dewa seperti pedang yang terintegrasi sepenuhnya dengan tubuh ayahmu. Mendengar ini, Jian Wushuang tampak sedikit terkejut. Tubuh roh pedang ternyata adalah roh dari senjata ilahi mirip pedang yang kuat, yang diciptakan setelah diintegrasikan ke dalam tubuh Jian Nantian. Tubuh roh pedang sangat langka di seluruh dunia yang kacau balau, karena kemungkinannya terlalu kecil, dan orang dengan fisik seperti itu dilahirkan dengan bakat dan potensi ilmu pedang yang luar biasa, dan mereka bahkan hidup untuk pedang. Mentah. Mereka memahami ilmu pedang semudah makan dan minum. Siapapun yang memiliki tubuh roh pedang adalah jenius ilmu pedang sejati. Seperti ayahmu, roh pedang yang terintegrasi ke dalam tubuhnya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Masuk akal jika pencapaiannya di masa depan ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Meskipun potensinya tidak sebanding dengan milikmu, itu masih sangat mengesankan. Tapi itu adalah sayangnya potensinya banyak terjepit ketika dia masih muda, fondasinya rusak, dan potensinya secara alami sangat melemah. Raja Gu menggelengkan kepalanya karena kagum. Wajah Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Dia segera teringat bahwa di alam abadi, ayahnya telah menelan pil api merah untuk mendapatkan kembali kekuatannya pada saat kritis. Pil api merah itu adalah pil yang sangat menekan potensinya dampaknya terlalu besar. Selain itu, Jian Wushuang juga mengetahui bahwa Jian Nantian memiliki jiwa pedang yang diekstraksi oleh Zheng Najiyu Xiu. Jiwa pedang adalah asal mula dan landasan kendu. Jiwa pedang pertama yang dibangkitkan Jian Nantian adalah fondasinya, tetapi diekstraksi secara paksa oleh budidaya ke-9. Dua cedera berturut-turut secara signifikan melemahkan potensi Jian Nantian. Namun meskipun demikian, Jian Nantian masih mencapai titik di mana dia sekarang dalam waktu yang singkat. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya tubuh roh pedang, dan betapa kuatnya kemampuan Jian Nantian sendiri. Raja Gu, apakah ada cara untuk memperbaiki potensi ayahku yang terjepit? Tidak mungkin. Raja Gu langsung menggelengkan kepalanya, pemerasan potensinya hanya merusak fondasinya. Kamu paling tahu betapa pentingnya fondasi seseorang. Jika kamu memiliki fondasi yang sempurna, potensimu akan rendah. Bahwa itu tidak ada habisnya, tetapi potensi ayahmu tidak dapat dipulihkan sama sekali. Namun, bahkan jika potensi pemilik tubuh roh pedang sangat melemah, pencapaiannya di masa depan tidak akan pernah rendah. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ayahmu ditakdirkan untuk mencapai level penguasa Istana Samsara dan penguasa Istana Void di masa depan, dan bahkan mencapai puncak level itu, tapi dia mungkin hanya bisa berhenti di sini. Jika dia ingin melanjutkan kuat, tidak terlalu realistis. Saya mengerti. Jian Wu Shuang mengangguk sedikit, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Fondasi Jianantian telah ditekan dan dirusak di alam abadi, dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Ditakdirkan bahwa dia tidak akan mampu berdiri di puncak dunia kacau abadi di masa depan, namun berdiri di puncak dunia api hijau dapat dilakukan dengan sangat mudah. Shuang Er, tahukah kamu mengapa aku butuh waktu sebulan untuk membunuh puncak Tianjue, kata Jianantian tiba-tiba. Kenapa? Jian Wu Shuang bertanya tanpa sadar. Karena hari itu satu bulan kemudian adalah hari ibumu dibawa pergi. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Tepatnya 2.100 tahun sejak hari itu sampai sekarang. Setiap tahun, setiap hari, bahkan setiap jam, saya mengingatnya dengan jelas. Jianantian menggenggam tangannya erat-erat, matanya menyala-nyala. Melihat pemandangan ini, Jian Wu Shuang sangat terkejut di dalam hatinya. Perlu dicatat bahwa ketika kekuatan mencapai levelnya, konsep waktu telah lama menjadi kabur. Seperti Jian Wu Shuang, dia telah lupa berapa tahun dia telah hidup. Tapi bagaimana dengan ayahnya Jianantian? 2.100 tahun yang lalu, ayahku benar-benar mengingatnya setiap tahun dan bahkan setiap hari dengan sangat jelas, yang menunjukkan posisi ibuku di dalam hatinya yang diam-diam dikagumi. Satu bulan, tinggal satu bulan lagi. Jianantian menyisapnya, tapi matanya menjadi sangat berkabut. Meng'er, aku akan menjemputmu dalam satu bulan dan menyatukan kembali keluarga kita. Setelah satu bulan, ibu harus diselamatkan. Mata Jian Wu juga bersinar. Saat Jian Wu Shuang sedang berbicara dengan Jianantian dan putranya, klan iblis kuno sudah berada dalam kekacauan. Klan iblis kuno, sebagai salah satu dari empat kelompok etnis teratas di benua Samsara, selalu sangat kuat. Tapi hari ini, Lei Tianzun meninggal, dan sebulan kemudian tersiar kabar bahwa Jianantian dan Jian Wu Shuang, ayah dan anak, akan membunuh puncak Tianjue, dan seluruh klan iblis kuno benar-benar mendidih. Hanya ada tiga Dao Master di klan iblis kuno, dan sekarang salah satu dari mereka terbunuh secara langsung. Klan iblis kuno secara alami terkejut dan marah. Namun selain ketakutan dan marah, dia malah lebih terkejut lagi. Di aula besar dan megah, lebih dari 90% ahli tingkat tinggi dari klan iblis kuno telah berkumpul di sana. Di atas kata-kata aula utama, ada tiga singgah sana hitam yang berdiri berdampingan, tetapi saat ini, hanya ada dua orang yang duduk di singgah sana hitam. Kedua orang ini adalah Dong Ming Tianzun dan yang paling kuat di klan iblis kuno, Kuksin Tianzun. Adapun sayap guntur Tianzun, karena dia sudah mati, secara alami tidak mungkin dia muncul di aula ini. Memang begitulah adanya. Dong Ming Tianzun dengan singkat menceritakan apa yang terjadi pada pertemuan suksesi utusan pengawas, dan setelah berbicara, dia melihat sekeliling. Mendengar kata-kata Tianzun Dong Ming, banyak orang kuat dari klan iblis kuno tampak serius. Apakah maksudmu Inspektur Kuil Samsara yang baru diangkat adalah suami yang dicari muridku di alam abadi? Jian Wu Shuang, yang terkenal di benua Samsara, adalah putra mereka. Ku Xin Tianzun adalah orang pertama yang melakukannya berbicara, suaranya terdengar agak dalam. Ya, Dong Ming Tianzun mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Wajah lama Ku Xin Tianzun berkerut, jelas tidak mempercayai fakta ini. Muridku diambil dari alam abadi oleh sembilan pedang hanya dalam 2000 tahun. Pada saat itu, Jian Nan Tian dan Jian Wu Shuang hanyalah semut di alam abadi. Hanya dalam 2000 tahun, andai saja salah satu dari mereka tumbuh dewasa menjadi seperti sekarang ini. Pada titik ini, saya hampir tidak dapat menerimanya, tetapi sungguh luar biasa bahwa ayah dan anak telah tumbuh hingga titik ini. Sulit dipercaya, tapi itu benar. Dong Ming Tianzun mengerutkan kening dan berkata, Jian Nan Tian telah mengatakan di depan orang-orang berkuasa dari semua sisi bahwa ayah dan putranya akan langsung membunuh siapapun yang berani menghentikan mereka dalam satu bulan. Dibunuh tanpa ampun. Saudara Ku Xin, inilah waktunya untuk berpikir hati-hati tentang bagaimana menghadapi dia dan putranya. Mendengar kata-kata Tianzun Dong Ming, wajah Tianzun Ku Xin menjadi gelap. Menurut apa yang baru saja dikatakan Dong Ming Tianzun, Jian Nan Tian dan Jian Wu Shuang. Jian Wu Shuang sendiri sudah bisa mengalahkan Lei Tianzun secara langsung. Dengan kekuatan seperti itu, di antara seluruh klan iblis kuno, hanya Ku Xin Tianzun yang dapat menekan Jian Wu Shuang secara pribadi. Namun siapa yang datang sebulan kemudian tidak mengetahui bahwa Jian Wu Shuang juga memiliki Jian Wu Shuang yang lebih menakutkan. Dong Ming, apakah kamu melihat dengan jelas sebelumnya bahwa Jian Nan Tian benar-benar membunuh Lei hanya dengan satu pedang? Ku Xin Tianzun bertanya dengan cemberut. Tentu saja aku bisa melihatnya dengan jelas. Bukan hanya aku, tapi juga orang-orang kuat dari semua sisi bisa melihatnya dengan jelas. Jian Nan Tian hanya menggunakan satu pedang. Itu adalah pedang yang sangat aneh. Kelihatannya sangat lambat dan sepertinya tidak memiliki kekuatan. Sama sekali. Seperti, tapi di bawah pedang ini, Lei bahkan tidak punya ruang untuk melawan dan melawan, dan langsung dibunuh, kata Dong Ming Tianzun. Perlahan, pedang yang lemah? Ku Xin Tianzun mengerutkan kening lebih dalam, jalur pedang yang dia kembangkan seharusnya sangat kuat, dan tiga jalur pedang seharusnya terintegrasi sepenuhnya. Tubuh Dharma abadi yang dia capai sangat kuat. Sendirian, itu seharusnya mencapai kesempurnaan Agung Tuhan Surgawi. Tianzun Dzogchen? Bukankah itu sama denganmu, kakak? Dong Ming Tianzun berkata dengan heran. Tianzun, ada yang kuat atau lemah, dan dibagi menjadi beberapa level berbeda sesuai dengan kekuatan jalur terbuka dan jumlah fusi. Dari yang lemah ke yang kuat, yang pertama adalah para penguasa Surgawi tingkat dasar, seperti mereka yang mampu menggabungkan dua jalan dan hampir tidak mencapai dharma kaya yang tak berujung, seperti Penatua Linli dari Klan Blat Shura, salah satu pemimpin dari tiga kerajaan besar, Raja Keras Surgawi, ada di sini. Satu Tingkat. Tuan Surgawi muda adalah yang terendah di antara Tuan Surgawi. Kemudian datanglah penguasa Surgawi tingkat menengah. Sebagian besar penguasa Surgawi tingkat menengah hanya memadukan dua jalur, tetapi kedua jalur yang menyatu ini umumnya mencapai tingkat langit dan bumi. Bahkan mungkin ada jalur tingkat penciptaan di antara keduanya jalan, semakin abadi badan hukum itu secara alami akan menjadi lebih kuat. Misalnya, Xia Yong, leluhur klan Xia yang pernah dibunuh Jian Wushuang di dinasti Tang Timur, dan Lei Tianzun serta Dong Ming Tianzun dari klan iblis kuno, semuanya berada pada level ini. Berikutnya, ada Tuhan yang Maha Tinggi. Penguasa Surgawi Agung umumnya menggabungkan dua tau tingkat penciptaan, atau tiga tau biasa. Misalnya, Batian Patriar adalah penguasa Surgawi tingkat tinggi dengan kekuatan yang sangat kuat. Adapun penguasa Surgawi tingkat tinggi, yaitu penguasa Surgawi Dzogchen. Misalnya, penguasa Surgawi Kuksin yang paling kuat dari klan iblis kuno, Guru Suro, dan Sukian, makhluk terkuat dari klan Suradara, semuanya adalah penguasa Surgawi tingkat tinggi. Tuhan Surgawi Dzogchen. Pada tingkat ini, mereka telah mengintegrasikan ketiga jalur yang telah mereka buka, dan setidaknya satu dari tiga jalur ini adalah jalur tingkat penciptaan. Namun kini, Kuksin Tianzun baru mengetahui dari Dong Ming Tianzun tentang adegan Jian Nantian melakukan ilmu pedang, dan menilai bahwa Jian Nantian memiliki kekuatan Tianzun Dzogchen. Ini juga normal. Meskipun kesenjangan antara Tianzun yang kuat di setiap level kecil sangat besar, Dong Ming Tianzun masih merupakan Tianzun tingkat menengah. Jika Anda ingin membunuhnya dengan pedang, Anda tidak memiliki kekuatan tempur Tianzun Dzogchen, itu tidak bisa dilakukan. Seperti Kuksin Tianzun sendiri, tidak ada kepastian mutlak bahwa dia bisa membunuh Dong Ming Tianzun dengan satu gerakan. Saudara Kuksin, kamu mengatakan bahwa Jian Nantian juga memiliki kekuatan Tianzun Dzogchen, Jadi bagaimana jika dibandingkan dengan kamu, saudara? Tianzun Dong Ming bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Kuksin Tianzun menggelengkan kepalanya sedikit, tidak hanya ada kesenjangan besar antara Tianzun dan Tianzun di setiap level, tetapi bahkan pada level yang sama, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Ambil contoh api biru kultifator pedang nomor satu di dunia, Kaisar Pedang Matahari Terbit. Secara umum, Kaisar Pedang Matahari Terbit hanyalah seorang penguasa surgawi, namun seberapa kuat dia selalu menjadi sebuah misteri. Itu juga merupakan kesempurnaan agung dari Tuhan Surgawi, tapi aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di depan Kaisar Pedang Matahari Terbit. Dan Jian Nantian ini mungkin jauh di belakang Kaisar Pedang Matahari Terbit. Tapi dia bisa membunuh Lei dengan satu pedang. Kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari milikku. Adapun apakah dia lebih kuat dariku, dia harus bertarung. Kamu akan tahu dalam satu pertandingan. Bahkan kakak, kamu tidak yakin bisa mengalahkannya? Dong Ming Tianzun hanya bisa mengerutkan kening. Saya tidak yakin, tapi tidak akan mudah baginya untuk melewati saya. Terlebih lagi, ini adalah rumah klan iblis kuno saya, dan kami memiliki setiap keuntungan. Karena Jian Nantian dan putranya mengatakan bahwa mereka akan menggunakan pribadi mereka. Jika Anda datang dengan identitas Anda, tidak ada yang perlu ditakutkan. Puncak Tianjue adalah area terlarang bagi klan iblis kuno kami. Kami telah menetapkan aturan sejak berdirinya klan iblis kuno. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Jian Nantian, Jian Wushuang dan putranya juga tidak memenuhi syarat untuk menghancurkannya. Kamu masih ingin aku, klan iblis kuno, mengambil inisiatif untuk menyerahkanmu. Lelucon yang luar biasa! Beri aku perintah, dan semua orang harus bersiap. Dalam satu bulan, aku, klan iblis kuno, akan mengadakan pertemuan yang baik dengan ayah dan anak yang menentang surga ini. Suara Kuksin Tianzun luar biasa, bergemuruh di aula. Banyak orang kuat dari klan iblis kuno yang hadir mendengarkan dengan kilatan cahaya di mata mereka. Meskipun ada tiga penguasa surgawi di klan iblis kuno, semua orang tahu bahwa di antara tiga guru surgawi, hanya Kuksin Tianzun terkuat yang menjadi pilar sebenarnya, dan dia adalah pendukung terbesar klan iblis kuno. Di antara tiga penguasa surgawi yang agung, meskipun kematian penguasa surgawi sayap guntur memiliki dampak besar pada keseluruhan kekuatan klan iblis kuno, hanya penguasa surgawi Kuksin yang tidak mati, dan orang-orang kuat dari klan iblis kuno penuh. Percaya diri! Banyak orang kuat dari klan iblis kuno di aula utama dengan cepat bubar. Kuksin Tianzun, sebaliknya, sedang terbang menuju puncak besar dengan pohon pinus tinggi dan awan di tengah kediaman klan iblis kuno. Puncak raksasa ini tingginya puluhan ribu kaki, hampir setinggi langit dan bumi. Itu sangat besar dan megah, dan nyala apinya sangat besar, dan ada lapisan aliran udara merah yang mengelilingi puncak raksasa. Aliran udara merah ini mencakup seluruh puncak raksasa seperti bola api. Puncak raksasa ini adalah puncak Tianjue. Itu jelas berdiri di tengah kediaman klan iblis kuno dan sangat mencolok, tetapi banyak orang dari klan iblis kuno yang takut akan puncak raksasa yang menjulang tinggi ini. Di puncak-puncak megah ini, dikelilingi awan, terdapat menara hitam kuno. Menara hitam ini juga sangat tinggi, dengan ketinggian 19 lantai. Saat ini, di lantai 19 menara hitam kuno ini, yang juga merupakan lantai tertinggi, terdapat ruang gelap dan kosong. Di atas tempat tidur batu yang ditinggikan di tengah ruangan, seorang wanita berjubah biru sedang duduk bersila dengan tenang, berkaki. Di sana, wanita berjubah biru ini memiliki wajah anggun dan temperamen anggun. Meski terlihat paru baya, kulitnya sangat putih dan pesonanya tetap ada. Namun, dia adalah wanita berpenampilan biasa dengan jubah biru. Tangan dan kakinya adalah belenggu yang terbuat dari bahan khusus, dan dia memiliki lapisan batasan di tubuhnya yang menyegel jiwanya. Sepenuhnya tersegel. Dia tinggal di puncak menara hitam selama lebih dari 2000 tahun, dan jarak pergerakannya kurang dari 10 meter di sekitar dasar batu. Jelas sekali bahwa hidupnya sangat menyedihkan, tetapi wanita berjubah biru itu tampak sangat tenang. Dalam 2000 tahun terakhir, kecuali pada periode kegilaan di awal, dia menjadi sangat pendiam di tahun-tahun berikutnya. Pada saat ini, Murid! Sebuah suara tua melewati batasan di sekitar puncak raksasa yang megah, melalui batasan pada menara hitam kuno, dan masuk. Suara itu sampai ke telinga wanita berjubah biru. Menguasai. Wanita berjubah biru sedikit mengangkat kepalanya, dengan ekspresi tenang. Dalam kehampaan di sekitar puncak raksasa yang megah, Kuksin Tianzun tua memandangi menara hitam kuno yang dilihat oleh puncak raksasa itu, dan pada saat yang sama mengirimkan pesan, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda sebelumnya. Dalam satu bulan, klan iblis kuno kita akan ada dua tamu, Jian Nantian dan Jian Mushuang. Apa? Wanita yang awalnya tenang berjubah biru di menara hitam gemetar dalam hati, dan dia segera berdiri. Tuan, Anda berjanji kepada saya, Anda berjanji kepada saya, selama saya tinggal di puncak Tianjue untuk memikirkan kesalahan saya, Anda akan melepaskannya. Kamu berjanji padaku? Wanita berjubah biru itu mengeluarkan jeritan nyaring, yang berasal dari menara hitam. Raungan ini disertai dengan tekanan tirani dari garis keturunan, yang membuat Lord Kuksin sedikit mengernyit. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu, dan ada begitu banyak penyiksaan dan kesakitan di puncak Tianjue. Dia awalnya berpikir bahwa dia seharusnya hampir melupakan kedua orang itu, tetapi siapa sangka ketika ayah dan anak disebutkan, emosinya masih akan sangat berflukuasi. Seperti ini. Ku Xin Tianzun tampak muram lalu mendengus dingin. Karena aku telah berjanji padamu, aku secara alami menepati janjiku. Sejak aku membawamu kembali ke klan, klan iblis kuno kita tidak pernah merasa kasihan pada ayah dan anak itu. Bahkan jika sembilan pedang mengekstraksi jiwa pedang Jian Nantian sebelumnya, saya tidak akan menegurnya secara pribadi, tetapi hari ini, bukan karena klan iblis kuno saya berselisih dengan ayah dan putranya, tetapi ayah dan putranya ada di sini untuk membunuhnya. Apa? Wanita berjubah biru itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jian Nantian, Jian Wushuang dan putranya datang untuk membunuh mereka? Bagaimana bisa? Saya meremehkan ayah dan anak. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 2000 tahun, ayah dan anak telah tumbuh sedemikian rupa. Sekarang, di antara ayah dan anak, salah satunya adalah pengawas queer reinkarnasi, dan dia bahkan mungkin murid pribadi dari Master Aula Samsara, kekuatan budidaya Tianzun Dashen tidak lebih lemah dari saya. Adapun yang lainnya, putramu Jian Wushuang, meskipun dia hanya berada di alam abadi, dia sangat kuat sehingga dia bahkan mengalahkan dewa surgawi bersayap guntur klan kita secara langsung. Ayah dan anak ini sama-sama super jenius yang jarang terlihat di dunia api hijau selama ratusan juta tahun. Kemarin, mereka mengumumkan kabar tersebut ke publik. Dalam sebulan, ayah dan anak tersebut akan membunuh siapa saja yang berani melakukannya. Hentikan mereka mencapai puncak Tianzue. Bunuh tanpa ampun! Suara kusin Tianzun terdengar dingin di telinga kedua pria berjubah biru. Wanita berjubah biru itu sudah terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Wanita berjubah biru itu penuh dengan hal-hal luar biasa. Sejak dia memilih untuk memasuki puncak Tianzue, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat bertemu ayah dan anak itu lagi. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa ayah dan anak itu akan datang kepadanya lagi di masa depan tadinya cukup bagi ayah dan anak untuk menghabiskan seluruh hidup mereka dengan baik di alam abadi. Tapi sekarang, Kuksin Tianzun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Anda harus mengetahui latar belakang klan iblis kuno saya, dan Anda juga harus mengetahui situasi Anda saat ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Sebulan dari sekarang, klan iblis kuno kita pasti akan bertabrakan dengan ayah dan anak itu. Dalam pertempuran itu, saya bisa berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk membiarkan ayah dan anak itu pergi dengan selamat. Tapi saya berharap dengan kesempatan ini, Anda akan benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka. Tidak peduli apakah itu untuk Anda, itu adalah hasil terbaik bagiku, klan iblis kuno, dan ayah dan anak. Karena itu, terserah kamu bagaimana kamu memilih. Kuksin Tianzun melirik menara hitam kuno itu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu langsung pergi. Di dalam menara hitam, wanita berjubah biru berdiri di sana, matanya berkedip karena kesulitan, dan dia masih bergumam. Nantian, ada Shuang Er juga. Bagaimana kabar kalian? Sebulan yang lalu, pada pertemuan untuk mengambil alih pengawas kuil reinkarnasi, Jian Nantian berkata di depan orang-orang berkuasa dari semua pihak bahwa dia akan membunuh Tianzue Feng dalam sebulan. Hal ini telah menyebar ke seluruh benua reinkarnasi. Dan sekarang, satu bulan telah tiba. Di kehampaan luas di depan klan iblis kuno, ada lautan manusia. Di benua Samsara, sejumlah besar orang berkuasa telah berkumpul di sini. Seperti tiga kelompok etnis puncak lainnya, kelompok dan kekuatan etnis tingkat tinggi yang kuat di alam setan langit, ada juga banyak orang kuat yang sendirian seperti Patriark Patian, Yau Pohou, DLL, dan ada juga banyak orang di kuil Samsara. Para tetua istana dalam muda dan diakan berjubah emas datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Seluruh kehampaan yang luas dipenuhi dengan kegembiraan. Klan iblis kuno diam-diam disebut sebagai kelompok etnis pertama di benua Samsara oleh banyak orang. Mereka kuat dan latar belakang mereka tidak terduga. Tapi kali ini, klan iblis kuno telah menghadapi musuh yang tangguh. CK, CK, pengawas kuil Samsara sebelumnya telah membunuh dewa surgawi sayap guntur dengan satu pedang. Pengawas itu pasti memiliki kekuatan kesempurnaan agung dewa surgawi. Di antara seluruh klan iblis kuno, diperkirakan hanya kuksin surgawi Tuhan bisa bersaing dengannya. Nah, kali ini, klan iblis kuno benar-benar dalam bahaya. Belum tentu begitu. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa pengawas akan datang dalam kapasitas pribadi, yang berarti dia tidak akan mengerahkan kekuatan kuil Samsara. Hanya dengan kekuatan dia dan Jian Wu Shuang, meskipun keduanya dari mereka akankah mereka semua sangat kuat, tetapi mereka menghadapi seluruh klan iblis kuno. Tidak peduli apa, pertarungan hari ini pasti akan sangat seru. Ini benar-benar mengasihkan. Saya hanya tidak berharap klan iblis kuno tidak akan pernah menyerah. Jangan biarkan inspektur dan Jian Wu Shuang datang untuk membunuh klan iblis kuno dan segera melepaskan orang yang dipenjara di puncak Tianjue. Keluar! Ini jelas bukan masalahnya. Puncak Tianjue sangat penting bagi klan iblis kuno. Kecuali jika ini adalah pilihan terakhir, klan iblis kuno tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Selain itu, pernahkah Anda melihat formasi besar di atas klan iblis kuno? Lian da formasi sudah bergerak maju, jelas berencana untuk menghadapi musuh. Formasi ini sepertinya sangat kuat, bukan? Lebih dari kuat, ini adalah formasi pelindung klan-klan iblis kuno. Dikatakan bahwa tidak mungkin menghancurkan formasi ini tanpa kerjasama dari beberapa master Tianzun Jogchen yang kuat. Banyak obrolan dan diskusi bergema, membuat seluruh kehampaan tampak sangat berisik. Namun pada saat ini, di ujung kehampaan di kejauhan, dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, datang berdampingan. Melihat kemunculan kedua sosok ini, void yang awalnya sangat berisik langsung menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah kedua sosok ini dengan kekaguman dan kekaguman. Keduanya membawa pedang panjang di punggung mereka, dan keduanya memancarkan niat pedang yang melonjak. Jian Nantian, Inspektur Kuil Samsara yang baru diangkat. Konon dia juga murid langsung penguasa Kuil Samsara. Yang lainnya adalah Jian Wushuang. Benar saja, dia hanya berada di alam abadi. Ayah dan anak jahat ini akhirnya sampai di sini. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Setelah pertemuan suksesi sebulan lalu, ketenaran ayah dan anak Jian Nantian dan Jian Wushuang telah menyebar. Orang jahat seperti itu, ayah dan anak, tentu saja menimbulkan keterkejutan dan keheranan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Jian Wushuang dan Jian Nantian muncul di kehampaan di atas klan iblis kuno. Melalui formasi besar, mereka melihat segala sesuatu di klan iblis kuno dalam formasi, banyak orang kuat dari klan iblis kuno telah berkumpul di sana, dan pemimpin di antara mereka adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Apakah dia kuk Xin Tianzun? Jian Wushuang memandang pria tua berambut putih itu. Dia telah mendengar nama kuk Xin Tianzun sejak lama. Dia adalah puncak dari Tianzun Dzogchen. Di seluruh alam King Huo, kecuali Master of Samsara Hall, Master of Void Hall, Kaisar Tang, DLL, dia hampir berada di puncak. Misalnya saja, di antara beberapa penguasa surgawi yang pernah bertarung melawannya, bahkan leluhur terkuat Ba Tian masih memiliki kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan penguasa surgawi kuk Xin. Kecuali kuk Xin Tianzun, Jian Wushuang tidak terlalu peduli dengan orang kuat lainnya dari klan iblis kuno, bahkan Dong Ming Tianzun. Yang dia pedulikan hanyalah warisan dari klan iblis kuno. Klan iblis kuno bisa menjadi salah satu dari empat klan puncak di benua Samsara dan telah berdiri selama bertahun-tahun. Mereka bahkan menggunakan formasi perlindungan klan. Tampaknya mereka berencana untuk bertarung sampai akhir. Jian Wushuang tersenyum acuh tak acuh, dan tawanya dingin. Aku sudah menebaknya. Jian Nantian masih sangat acuh tak acuh, dia melangkah keluar dalam satu langkah dan muncul di depan formasi perlindungan klan. Dia melihat Ku Xin Tianzun dalam formasi melalui penghalang energi. Ku Xin Tianzun, sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Jian Nantian memandang Ku Xin Tianzun. Tentu saja. Ku Xin Tianzun juga melihat ke atas, Jian Nantian, Anda adalah Inspektur Kuil Reinkarnasi. Jika tidak perlu, klan iblis kuno kami tidak akan berani menyinggung Anda, tetapi orang di puncak Tianzue tidak menghormati Anda. Saya. Ini sangat penting bagi klan iblis. Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda, tetapi itu hanya mimpi. Maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mata Jian Nantian acuh tak acuh dan kata-katanya sederhana. Saat dia selesai berbicara, pedang di belakangnya tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang tiba-tiba menyala. Cahaya pedang ini menyilaukan dan dingin, dan yang terpenting, masih lambat dan lembut, seolah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Melihat cahaya pedang ini, mata banyak pria kuat yang hadir menyusut tajam. Mereka semua ingat dengan jelas bahwa sebulan yang lalu, pada pertemuan untuk mengambil alih utusan pengawas, pedang Nantian yang sama masih menggunakan pedang tersebut, tetapi hasilnya adalah sayap guntur Tianzun langsung terbunuh. Pedang menakutkan itu tersapu, bahkan kuksin Tianzun tidak bisa menahan cemerut, tapi dia tidak peduli. Pedang lambat ini sebenarnya sangat cepat dan mengandung kekuatan luar biasa, menyerang langsung ke formasi pelindung klan. Kekuatan cahaya pedang meledak, tapi itu hanya menyebabkan beberapa riak pada formasi, dan kemudian menghilang. Hah! Mata Jian Nantian bergerak. Bagaimana mungkin? Jian Wushuang di belakangnya dan banyak orang kuat di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka semua tahu betapa kuatnya pedang Jian Nantian. Tianzun biasa akan terbunuh oleh pedang ini, tetapi hasilnya adalah pedang yang sangat menakutkan yang menghantam formasi, tetapi tidak dapat dibunuh oleh pedang itu membawa. Formasi hebat itu sangat kuat. Menarik! Jian Nantian melihat formasi besar di depannya dengan secercah cahaya di matanya. Dalam formasi, Ku Xin Tianzun memandang dengan ekspresi acuh tak acuh, Jian Nantian, kamu terlalu meremehkan klan iblis kuno kami. Klan iblis kuno kami telah mampu berdiri di benua samsara selama bertahun-tahun, dan latar belakangnya sangat bagus. Itukah yang bisa kamu bayangkan? Formasi pelindung klan yang berdiri di depanmu saat ini, tanpa kerjasama dari beberapa penguasa surgawi dan Master Dzogchen yang kuat, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Apakah kamu tidak akan membunuh puncak Tianzue? Tapi sekarang, kamu bahkan tidak bisa masuk melalui gerbang klan iblis kunoku. Ku Xin Tianzun sangat percaya diri saat mengatakan ini. Orang-orang kuat dari klan iblis kuno di sebelahnya juga percaya diri. Formasi pelindung klan ini adalah salah satu fondasi yang dikumpulkan oleh klan iblis kuno mereka selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Penguasa surgawi biasa, bahkan penguasa surgawi kesempurnaan agung, bahkan tidak dapat berpikir untuk menerobos formasi besar ini saja memiliki kepercayaan diri. Menutup Jian Nantian, Jian Wushuang dan putranya. Formasi ini sangat kuat. Jian Nantian mengangguk sedikit dan mengakuinya secara langsung, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, tapi akan terlalu naif untuk mencoba menghentikanku hanya berdasarkan formasi ini. Setelah Jian Nantian selesai berbicara, dia melihatnya membalik tangannya, dan jimat perintah muncul di tangannya. Itu adalah, semua orang kuat yang hadir tidak bisa tidak melihat jimat perintah. Mereka semua bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang berasal dari jimat yang membuat mereka semua merasa ngeri. Dahulu kala, saya memuja Master Aula Reinkarnasi sebagai Master saya, dan Master memberi saya jimat ini sebagai sarana untuk menyelamatkan hidup saya. Meskipun saya telah mengalami banyak bahaya selama bertahun-tahun dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali, saya telah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kartu truf terakhir ini, hanya karena saya menebak apa yang akan terjadi hari ini. Jian Nantian berbicara dengan santai, dan suaranya bergema di seluruh dunia. Formasi pelindung klan dari klan iblis kuno Anda hanya dapat dipatahkan dengan kerja sama dari beberapa penguasa surgawi. Namun, jimat perintah saya mengandung kekuatan pukulan guru. Saya ingin pergi dan melihat formasi pelindung klan yang hebat ini, formasinya tidak bisa dihentikan. Ketika Jian Nantian selesai berbicara, dia segera menghancurkan jimat di tangannya. Begitu jimat perintah dipatahkan, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya meledak seketika. Kekuatan ini jauh melampaui jangkauan Tianzun dan telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Terlebih lagi, kekuatan ini dipandu oleh Jian Nantian, dan segera berubah menjadi bayangan tongkat yang agung. Bayangan tongkat ini sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi, dan datang langsung menuju formasi dengan cara yang perkasa. Melihat tongkat panjang yang hancur, banyak orang kuat dari klan iblis kuno dalam formasi, termasuk Kusin Tianzun, tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas, dan masing-masing dari mereka ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Itulah kekuatan satu pukulan dari penguasa Aula Samsara. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Penguasa Aula Samsara berada sangat tinggi di sana sehingga dia telah menjadi makhluk super legendaris. Kekuatan serangannya, meskipun hanya serangan acak, jauh lebih kuat daripada upaya gabungan beberapa penguasa surgawi dan Dzogchen. Formasi pelindung klan-klan iblis kuno dapat dipatahkan hanya oleh beberapa guru surgawi. Bisakah kekuatan satu pukulan guru istana Samsara menghancurkan formasi ini? Jawabannya, tentu saja, iya. Saya melihat bayangan tongkat hitam yang perkasa membombardir formasi transparan, dan kekuatan mengerikan itu meledak sepenuhnya. Formasi yang telah terkena pedang Jian Nantian sebelumnya hanya beriak sedikit, tetapi pada saat ini mulai bergetar hebat. Ada juga ledakan berderak dalam formasi, dan kemudian seluruh formasi mulai meledak dengan kekuatan yang mencengangkan untuk runtuh. Formasinya segera dipatahkan. Menghadapi serangan dari Master of Samsara Hall, formasi pelindung klan iblis kuno tidak memiliki ruang untuk berjuang dan hancur berkeping-keping. Segera setelah formasi rusak, klan iblis kuno yang besar benar-benar terlihat di mata ayah dan anak Jian Nantian dan Jian Wushuang. Ku Xin Tianzun itu, serta banyak orang kuat dari klan iblis kuno, semuanya terlihat sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa Jian Nantian benar-benar memiliki kartu truf di tangannya. Kekuatan pukulan Master Aula Samsara. Wajar jika formasi ini tidak dapat menahannya. HMPH, lalu bagaimana jika formasinya rusak? Mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi, dan wajah Ku Xin Tianzun yang berbicara serius, dengan kemarahan yang tak ada habisnya membara di matanya. Tanpa formasi, hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah pertarungan langsung. Klan iblis kuno ku penuh dengan orang-orang kuat, tapi kalian hanya berdua. Siapa yang takut pada siapa? Di mana penjaga dewa kuno? Suara agung dan marah Ku Xin Tianzun bergema. Di kem klan iblis kuno yang kuat, sembilan sosok segera keluar. Kesembilan sosok ini semuanya berada pada level tau, dan aura mereka bervariasi dari kuat ke lemah. Yang kuat telah mencapai puncak tau tingkat ketiga, sedangkan yang lemah baru saja melewati ambang batas tau. Namun, hal yang sama adalah aura darah yang terpancar dari kesembilan orang ini hampir sama. Formasi pertempuran dewa kuno? Teriak Ku Xin Tianzun. Segera, sembilan penjaga dewa kuno yang berdiri berdampingan meledak dengan kekuatan garis keturunan tirani satu persatu. Kekuatan garis keturunan ini melonjak dengan gila-gilaan, dan secara langsung digabungkan bersama, tubuh sembilan penjaga dewa kuno ini juga segera meledak. Apa itu? Formasi pertempuran? Apakah ini formasi? Sungguh formasi yang aneh. Ternyata formasi yang mengandalkan kekuatan darah. Orang-orang kuat dari semua sisi yang menyaksikan pertempuran di kejauhan berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Dalam pandangan mereka, sembilan penjaga dewa kuno membentuk formasi pertempuran besar dalam pemahaman di Ambiam. Setelah formasi pertempuran terbentuk, dewa kuno besar muncul di depan mereka, setinggi puluhan kaki. 80% tubuh dewa kuno ini berwarna perak, namun 20% sisanya adalah emas. Selain itu, di antara alis dewa kuno ini, empat bintang berujung empat berdiri terbalik. Dewa kuno bintang empat. Dewa kuno bintang empat yang sebanding dengan manusia. Bas. Aura menakutkan terpancar dari dewa kuno bintang empat yang tinggi ini, langsung menindas seluruh penonton, membuat banyak orang kuat yang hadir tergerak. Aura yang sangat kuat. Aura ini telah mencapai tingkat penguasa surgawi, dan bahkan sangat kuat di antara penguasa surgawi. Sembilan penguasa tau bergabung untuk membentuk formasi pertempuran ini, dan mereka memiliki kekuatan tempur penguasa surgawi. Formasi pertempuran macam apa ini, begitu kuat. Banyak orang merasa ngeri. Kesenjangan antara Daozun dan Tianzun sangat besar. Bahkan jika sembilan master tau puncak tingkat ketiga bergabung, dalam keadaan normal, tidak mungkin meledakan kekuatan tempur Tianzun. Namun kini, dewa kuno yang dibentuk oleh kerja sama sembilan penjaga dewa kuno dengan kekuatan yang berbeda-beda memiliki aura kuat yang lebih tinggi dari dewa junior biasa. Formasi pertempuran apa yang begitu mengagumkan? Formasi pertempuran ini mengandalkan kombinasi kekuatan darah. Dikatakan bahwa klan iblis kuno memiliki total dua garis keturunan. Di antara mereka, yang paling banyak dibangkitkan adalah darah iblis langit. 99% anggotanya dari klan iblis kuno membangkitkan darah iblis langit. Tapi ada jenis garis keturunan lain, garis keturunan para dewa kuno. Garis keturunan dewa kuno ini juga sangat kuat, tetapi terlalu sedikit orang yang bisa bangkit dalam klan iblis kuno. Jika saya membacanya dengan benar, sembilan penjaga dewa kuno tadi semuanya adalah penganut tau yang kuat yang telah membangkitkan garis keturunan para dewa kuno. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian banyak orang berkuasa yang hadir juga mengerti. Di kamp klan iblis kuno, Kusin Tianzun tampak serius, formasi pertempuran dewa kuno telah diturunkan sejak lahirnya klan iblis kuno kita. Itu selalu menjadi salah satu kartu truf klan iblis kuno kita. Ini formasi pertempuran telah diturunkan. Formasi ini sangat kuat, tapi sayangnya hanya bisa digunakan oleh anggota klan yang telah membangkitkan garis keturunan para dewa kuno. Garis keturunan klan iblis kuno saya selalu didominasi oleh garis keturunan iblis surgawi. Adapun garis keturunan para dewa kuno, terlalu sedikit yang telah terbangun. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, hanya enam penganut tau yang telah membangunkan garis keturunan para dewa kuno. Jika lebih banyak pengikut tau di klan iblis kuno kita membangkitkan darah para dewa kuno, dengan formasi pertempuran ini, klan iblis kuno kita pasti dapat menyapu tiga klan puncak lainnya. Mataku Sintianzun dingin. Lagi pula, terlalu sedikit orang yang telah membangkitkan garis keturunan para dewa kuno. Sebagai salah satu dari empat suku puncak di benua Samsara, klan iblis kuno memiliki jumlah guru tau yang sangat banyak. Namun, di antara guru tau ini, hanya ada enam orang yang telah membangkitkan bahkan sedikitpun garis keturunan para dewa kuno. Rakyat. Sedangkan untuk formasi pertempuran dewa kuno, semakin banyak klan dengan garis darah dewa kuno yang dimilikinya, semakin kuat kekuatan yang akan meletus. Jika keenam klan ini sendiri membentuk formasi pertempuran dewa kuno, kekuatan formasi pertempuran dewa kuno akan terjadi mampu mencapai ambang batas Tuhan Surgawi. Oleh karena itu, selama bulan waktu persiapan ini, klan iblis kuno membayar mahal untuk memungkinkan tiga anggota klan iblis kuno lainnya bangkit ke alam abadi dari garis keturunan dewa kuno dan menerobos untuk mencapai tingkat tau mereka mengumpulkan sembilan penjaga dewa kuno. Formasi pertempuran dewa kuno yang terdiri dari sembilan penjaga dewa kuno ini secara alami lebih kuat. Formasi pertempuran ini agak menarik. Jian nantian memandang dewa kuno besar di depannya dan tersenyum ringan. Namun sebelum dia sempat mengambil tindakan, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Ayah, serahkan formasi pertempuran ini padaku. Oh! Jian nantian mengangkat alisnya dan segera mengangguk. Jian nantian segera mundur ke belakang, sementara Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melihat dewa kuno yang dibentuk oleh formasi pertempuran. Dewa kuno lapis baja perak bintang 4. Jian Wushuang tersenyum tipis, tetapi kekuatan darah di tubuhnya langsung diaktifkan. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Jian Wushuang mulai melonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dewa kuno yang dibentuk oleh formasi pertempuran 9 dewa kuno hanya setinggi 10 kaki, tetapi tubuh Jian Wushuang ada di sini. Dari 100 kaki. Tubuhnya yang tingginya 100 kaki itu seperti gunung yang megah. Ia masih mengenakan jubah darah, namun wajahnya, lengan dan kulitnya yang terbuka semuanya menampakkan cahaya keemasan yang gelap. Di sana, ada 3 bintang berujung 4 yang berdiri terbalik. Meski ada 3, ketiga bintang berujung 4 ini semuanya menghadirkan cahaya keemasan gelap terang. Tubuh setinggi lebih dari 100 kaki berdiri di antara langit dan bumi. Jian Wushuang mengangkat mata emas gelapnya, dan cahaya keemasan gelap melintas di matanya. Mengaum! Raungan keluar dari mulut Jian Wushuang. Raungan ini disertai dengan gelombang suara yang menyebar, bergema di dunia dan bertahan lama. Raungan itu juga mengandung tekanan garis keturunan yang sangat besar, dan pada saat ini, itu menekan langsung ke arah dewa kuno yang dibentuk oleh formasi pertempuran di depannya. Sosok dewa kuno, yang tingginya puluhan kaki, sedikit gemetar, dan ada sedikit tanda kehancuran. Sembilan penjaga dewa kuno yang telah bergabung untuk membentuk formasi pertempuran dapat dengan jelas merasakan paksaan besar yang datang dari garis keturunan mereka saat ini. Tekanan ini terlalu kuat. Langsung menargetkan garis keturunan mereka. Menendang! 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 Dewa kuno yang berubah dari formasi pertempuran ini mau tidak mau mundur beberapa langkah di bawah tekanan ini. Adegan ini mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertempuran tersebut, termasuk banyak orang kuat dari klan iblis kuno. Apa? Apa yang terjadi? Itu adalah penindasan, penindasan dari garis keturunan. Jian Wu Shuang itu jelas juga memiliki darah para dewa kuno, dan darah para dewa kunonya sangat murni. Jauh lebih murni dan kuat daripada darah anggota klan iblis kuno yang telah terbangun. Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam takjub. Namun di dalam klan iblis kuno, segalanya benar-benar mendidih. Emas gelap! Dewa kuno emas gelap! Ini, mungkinkah ini dewa kuno legendaris dari keluarga kerajaan? Ya Tuhan! Sembilan penjaga ilahi kuno bergabung satu sama lain dan mencoba yang terbaik untuk membentuk dewa kuno dalam baju besi perak, hampir tidak dengan sedikit emas. Tapi Jian Wu Shuang ini sebenarnya memiliki darah murni dewa kuno keluarga kerajaan? Ini, ini. Siapa? Siapa yang mengatakan bahwa Jian Wu Shuang lahir dari seekor semut dan berdarah rendahan? Garis keturunan dewa kuno keluarga kerajaan, betapa tercelanya ini? Dalam sejarah klan iblis kuno kita, banyak orang telah membangkitkan garis keturunan dewa kuno, tetapi yang terkuat di antara mereka hanyalah dewa kuno lapis baja emas. Dewa pedang ini benar-benar tak tertandingi. Di antara klan iblis kuno saya, yang memiliki kebangkitan paling murni dari garis keturunan dewa kuno. Dengan garis keturunan yang luar biasa, dia seharusnya menjadi anggota klan iblis kuno saya. Klan iblis kuno berseru dan menjadi berisik. Diam, semuanya! Kuksin Tianzun akhirnya berbicara. Meskipun dia sangat terkejut saat ini, dia tetap menahannya, dan matanya bersinar dengan kilau yang tajam. Jadi bagaimana dengan dewa kuno keluarga kerajaan? Bagaimanapun, dia hanyalah dewa kuno bintang tiga dari keluarga kerajaan, yang sebanding dengan tingkat prajurit tau. Namun, dewa kuno yang diubah oleh sembilan dewa kuno penjaga ilahi telah mencapai tingkat bintang empat. Dalam hal kekuatan, mereka benar-benar dapat bersaing secara langsung. Formasi pertempuran dewa kuno, ambil tindakan. Kuksin Tianzun berbicara dengan megah. Dewa kuno lapis baja perak yang dibentuk oleh formasi pertempuran bergerak seketika. Ledakan! 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 Dewa kuno lapis baja perak ini melangkah maju selangkah demi selangkah, menempuh jarak ribuan mil di setiap langkahnya. Dia berlari dengan cepat. Aura besar dan megah berlanjut selama proses lari, dan secara bertahap terakumulasi hingga puncaknya. Dewa kuno lapis baja perak bintang empat, ayo bertarung! Tianwu Shuang meledak dengan cahaya haus darah, dan saat berikutnya tubuh emas gelapnya, yang tingginya seratus kaki, bergegas keluar. Kedua raksasa itu, keduanya memancarkan aura menakutkan dan kekuatan darah, bertabrakan langsung di tengah medan perang. Mendengus! Tianwu Shuang mendengus dingin, mengepalkan tangannya erat-erat, dan kekuatan tirani para dewa kuno terus berkumpul di tangan kanannya. Tinju tangan kanannya juga mengeluarkan cahaya keemasan gelap yang kaya, dan kemudian tiba-tiba meledak. Dewa kuno lapis baja perak yang berubah dari formasi pertempuran juga melancarkan pukulan dengan ganas. Dua tinju besar bertabrakan. Head to head, ini adalah benturan kekuatan. Bang! Ada suara keras, dan kekuatan besar para dewa kuno menyebar. Kekosongan itu terpelintir hampir seketika, dan retakan ruang yang besar dan sempit menyebar seperti jaring laba-laba, menyebar puluhan ribu mil jauhnya. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan banyak orang kuat yang mengawasi di sekitar medan perang, mereka semua tersentak. Di tengah medan perang, ekspresi Tianwu Shuang menjadi gelap, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tapi dewa kuno lapis baja perak yang diubah oleh perang baru saja mundur dan berjalan-jalan. Bagaimana bisa? Banyak orang kuat dari klan iblis kuno terkejut saat melihat pemandangan ini. Perlu dicatat bahwa dewa kuno lapis baja perak yang ditransformasikan oleh sembilan dewa kuno telah mencapai tingkat bintang empat. Meskipun Tianwu Shuang adalah dewa kuno keluarga kerajaan, ia hanya berada di puncak tingkat bintang tiga. Secara logika, kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Tapi pada akhirnya, dewa kuno lapis baja perak ini nyaris tidak bisa unggul. Mereka tidak tahu bahwa Tianwu Shuang bukan hanya dewa kuno keluarga kerajaan bintang tiga, dia juga mengenakan Armor Umum Blood Vien. Armor Umum Blood Vien sudah cukup untuk secara langsung meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat kekuatan untuk. Itu juga merupakan tingkat Tuhan Surgawi. Datang lagi! Setelah dirobohkan oleh tabrakan, Tianwu Shuang tidak berkecil hati sama sekali. Sosoknya yang besar berlari kencang, dan saat berikutnya dia keluar lagi. Dewa kuno lapis baja perak yang berubah dari formasi pertempuran juga bergegas ke arahnya. Kedua raksasa itu bertarung satu sama lain lagi seperti kilat. Bang! 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 Tianwu Shuang tidak pernah menggunakan ilmu pedang dan mengandalkan tangan dan kakinya sendiri, namun dia tetap menunjukkan kemampuan bertarung jarak dekat sepenuhnya. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di klan dewa kuno yang sebenarnya dan telah berperang melawan banyak dewa kuno. Dia mengetahui metode bertarung para dewa kuno dengan sangat baik. Meski tanpa menggunakan senjata, dia masih bisa dengan sempurna menampilkan kekuatan dewa kuno. Tapi sembilan penjaga dewa kuno itu berbeda. Meskipun mereka semua telah membangkitkan garis keturunan para dewa kuno, mereka tidak tahu banyak tentang metode bertarung para dewa kuno seperti yang dilakukan Jianwu Shuang. Yang paling penting adalah mereka adalah sembilan orang yang bersama-sama membentuk formasi pertempuran dewa kuno. Dan tiga dari mereka untuk sementara bergabung dengan formasi ini selama perang. Meskipun formasi pertempuran ini sangat kuat, kerjasama di antara mereka tidak bisa sempurna sama sekali. Sora memiliki kekuatan tempur tirani yang sebanding dengan penguasa surgawi tingkat menengah atau bahkan lebih tinggi. Namun dia belum sepenuhnya mengerahkannya, paling banyak dia hanya dapat mengerahkan 70% kekuatannya. Selain itu, Jianwu Shuang, sebagai dewa kuno keluarga kerajaan, selalu menanggung tekanan garis keturunannya, yang juga membuat sembilan penjaga dewa kuno sangat tidak nyaman. Dalam banyak kondisi, saat bertarung, dewa kuno lapis baja perak yang dibentuk oleh formasi pertempuran berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan kerugiannya sangat jelas. Haha, ayo pergi. Jianwu Shuang tertawa, dan mengambil langkah tajam ke depan, menutup jarak antara dia dan dewa lapis baja perak kuno. Bahunya langsung mengenai tubuh dewa lapis baja perak kuno, menyebabkan dewa lapis baja perak kuno memukulnya berulang kali. Setelah mundur, Jianwu Shuang melambaikan tangannya yang besar dan menyapu tubuh besar dewa kuno lapis baja perak. Dia jelas memiliki kekuatan dewa kuno lapis baja perak bintang 4, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan ini sama sekali. Membosankan Jianwu Shuang menggelengkan kepalanya diam-diam, kehilangan minat. Jianwu Shuang terlalu malas untuk berurusan dengan dewa kuno lapis baja perak lagi. Dia melihat cahaya tajam di matanya, tetapi kekuatan besar dewa kuno itu langsung terkonsentrasi pada jari telunjuk kanannya. Ada kesenjangan besar antara dewa kuno yang dibentuk dengan menggunakan formasi pertempuran dan dewa kuno yang sebenarnya. Kesenjangan ini tidak hanya tercermin dalam keterampilan bertarung dan kerja sama beberapa dewa kuno, tetapi juga pada beberapa trik unik dewa kuno dan teknik rahasia di atas. Tapi sekarang, saat jari telunjuk Jianwu Shuang mengumpulkan kekuatan, dia segera menunjukkan jari yang menakutkan itu. Jari pertama dewa kuno menembus batas. Jianwu Shuang juga meneguk sedikit. Dalam sekejap, jari emas raksasa yang memancarkan aura menakutkan jatuh dari langit. Jari raksasa emas ini sepertinya memanjang dari zaman kuno, membawa tekanan momentum yang menakjubkan, dan langsung bergerak menuju jari dewa kuno lapis baja perak yang dibentuk oleh formasi pertempuran. Dewa kuno berbaju besi perak juga mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan dewa kuno, dan meninju dengan arogan untuk melawan. Tapi hasil akhirnya, dengan keras, dunia menjadi sunyi. Dewa kuno berlapis perak terbang mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat terbang mundur, kekuatan dewa kuno di tubuhnya juga bergetar hebat. Dewa kuno berlapis perak pada saat ini, para penjaga dewa kuno semuanya memuntahkan seteguk darah. Dewa kuno lapis baja perak yang bukan tandingan Jian Wu Shuang segera kehilangan momentumnya. Kamu benar-benar memblokir salah satu jariku dan tidak roboh sepenuhnya? Jian Wu Shuang tersenyum ringan, dan kemudian jari-jari tangan kanannya mulai mengumpulkan kekuatan para dewa kuno lagi. Satu jari saja tidak cukup, lalu jari lainnya? Mata Jian Wu berkilat tajam. Di kamp klan iblis kuno, Ku Xin Tianzun mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, formasi pertempuran para dewa kuno hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dong Ming, tolong segera ambil tindakan. Saya. Dong Ming Tianzun, yang berdiri di samping Ku Xin Tianzun, terkejut, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Jika dia bergabung dengan dewa kuno lapis baja perak sekarang, itu jelas akan menindas yang kecil dengan jumlah yang lebih banyak, dan yang lebih besar dengan yang lebih besar. Dalam keadaan normal, Dong Ming Tianzun tidak akan melakukan ini, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan situasi di depannya. Suara mendesing. Dong Ming Tianzun segera berubah menjadi aliran cahaya merah dan langsung melesat. Uem. Jari telunjuk kanan Jian Wushuang telah terangkat. Dia percaya bahwa dia hanya perlu menggunakan satu jari lagi, dan dewa kuno lapis baja perak di depannya sudah cukup untuk runtuh, dewa kuno lapis baja di depannya bergegas ke arahnya. Dong Ming Tianzun? Dibir Jian Wushuang sedikit melengkung. Ketika orang-orang kuat dari semua sisi yang bertempur di luar medan perang melihat pemandangan ini, terjadilah keributan. Apakah itu Tianzun Dong Ming? Dia bencana untuk mengambil tindakan. Formasi pertempuran dewa kuno sudah memiliki kekuatan bertarung dari dewa surgawi. Sekarang dewa surgawi Dong Ming muncul lagi. Apakah ini akan menjadi pertarungan dua lawan satu? CK, CK, bahwa Jian Wushuang hanya ada di alam abadi tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Bukankah agak tidak masuk akal jika klan iblis kuno bertindak seperti ini? HMPH, apakah kamu masih berpikir bahwa Jian Wushuang berada di alam abadi? Lihatlah kekuatan yang dia tunjukkan. Selain itu, dia sudah menjadi dewa kuno bintang tiga. Dewa kuno bintang tiga setara dengan manusia tau. Suara-suara datang dari luar medan perang. Tapi Jian Wushuang menunjukkan senyuman hangat, senang bisa datang, kalau begitu ayo pergi bersama. Saat kata-kata itu jatuh, semangat juang yang melonjak muncul dari tubuh Jian Wushuang. Pada saat yang sama, pedang puncak darah juga muncul di tangan Jian Wushuang. Pita merah tua yang diubah oleh Dong Ming Tianzun telah muncul di depan Jian Wushuang, tetapi dewa kuno lapis baja perak datang dari arah lain dari Jian Wushuang. Kekuatan bertarung dari dua penguasa surgawi bergabung, tetapi Jian Wushuang tidak takut sama sekali. Dengan semangat juangnya yang meningkat tajam, dia mengambil langkah maju, dan pedang puncak darah di tangannya melesat melintasi bulan darah di kehampaan, kecepatannya terlalu cepat. Sebelum Dong Ming Tianzun, yang memegang pedang, dapat mengambil tindakan, bulan darah yang diayunkan oleh Jian Wushuang telah tiba. Bagaimana bisa begitu cepat? Dong Ming Tianzun memiliki sedikit keterkejutan di matanya dan segera mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang ditembakkan secara horizontal, seperti sambaran petir yang melewati kehampaan, dan kekuatan ledakan yang dikandungnya menghancurkan kehampaan, setelah bertabrakan langsung dengan cahaya pedang Jian Wushuang. 9 Gelombang Suara Dong Ming Tianzun menjadi dingin, dan cahaya pedang yang tajam langsung menyerang. Riak menyebar satu demi satu, membuat Jian Wushuang merasa seolah-olah dia jatuh ke lautan tak berujung. Sangat aneh. Jian Wushuang mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahwa riak itu sebenarnya adalah cahaya pedang yang melengking. Kegilaan cahaya pedang yang terus-menerus mengalir ke arahnya, dan itu sangat aneh. Jian Wushuang tidak punya pilihan selain menggunakan pedangnya yang tajam, dan kekuatan tiga jalur pedang meledak sepenuhnya. DENTANG! 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 Sembilan suara tabrakan berturut-turut terdengar, dan tabrakan ini selesai dalam sekejap mata. Kekuatan yang kuat membuat Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat ini, angin kencang yang melengking datang dari telinga Jian Wushuang. Jian Wushuang segera menoleh dan melihat dewa kuno lapis baja perak yang dibentuk oleh formasi pertempuran telah muncul di belakangnya, dan tinju arogan diarahkan ke arahnya kepalanya terkena pukulan. Jian Wushuang tiba-tiba berbalik, cahaya dingin melintas di matanya, dan pedang puncak darah terbang seperti kilat. Pedang ini adalah pedang Jueing. Saat suara pedang keluar, serangan kesadaran telah bekerja pada dewa kuno lapis baja perak secara instan, dan segera ditransmisikan ke sembilan penjaga dewa kuno melalui dewa kuno lapis baja perak. Sembilan penjaga dewa kuno ini semuanya berada pada level tau. Setelah terkena kesadaran ini, seluruh kesadaran mereka menjadi kebingungan, dan sosok dewa kuno lapis baja perak juga segera berhenti. GULUNGAN Pedang panjang Jian Wushuang melewati lengan dewa kuno berbaju besi perak, mengambil sepotong besar daging dan darah yang dibentuk oleh kekuatan dewa kuno, lalu dia menendangnya keluar, dan tubuh besar dewa kuno berbaju perak armor segera meledak ke arah belakang. Tapi setelah memukul mundur dewa kuno lapis baja perak, Jian Wushuang menemukan bahwa cahaya pedang diam telah muncul di sampingnya. Murid Jian Wushuang menyusut tajam, dia tidak punya waktu untuk memblokir kilatan pedang yang cepat dan sunyi, dan hanya bisa memblokir jenderal pedang puncak darah di depan dadanya. DENTANG Cahaya pedang menghantam Sue Feng Jian Jian secara langsung, dan kekuatan yang menakutkan ditransmisikan, menyebabkan Jian Wushuang mendengus, dan tubuhnya segera terguncang kembali. Setelah diusir ribuan mil jauhnya, Jian Wushuang akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat Dong Ming Tianzun dan dewa kuno lapis baja perak berdiri berdampingan. Saya ceroboh. Kedua penguasa surgawi tingkat menengah bergabung dan saya sendiri tidak dapat bersaing dengan mereka. Jian Wushuang tersenyum ringan. Dia tahu betul bahwa meskipun dia menghadapi dewa surgawi tingkat menengah, akan sangat sulit baginya sekarang. Tetapi jika dua dewa tingkat menengah bergabung, dia tidak dapat bersaing dengan mereka. Tapi aku tidak bisa bersaing dengan yang satu, bagaimana dengan keduanya? Jian Wushuang tiba-tiba tersenyum aneh, dan mengikuti gerakannya, sosok berjubah hitam muncul di sampingnya dalam sekejap. Wajahnya persis sama dengan Jian Wushuang, dan bahkan auranya pun persis sama. Apakah itu, tiruan? Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran memandang ke arah Jian Wushuang, dan banyak dari mereka mengerutkan kening. Klon umumnya jauh lebih rendah dari aslinya dalam hal kekuatan. Kekuatan asli Jian Wushuang sama kuatnya dengan dewa tingkat menengah, tetapi mereka tidak percaya bahwa klon Jian Wushuang juga begitu kuat. Dalam keadaan normal, akan sangat bagus jika klon Jian Wushuang memiliki kekuatan tempur Daozun, tetapi kekuatan tempur Daozun tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam medan perang di depannya, bukan? Merasakan keterkejutan dan tatapan bertanya-tanya di sekelilingnya, Jian Wushuang tersenyum dingin, tidak peduli sama sekali. Jika mereka tidak memahami teknik penciptaan surga dan tidak memahami kengerian dari kultivasi terbalik, bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui kemampuannya? Bas! Aura yang luas naik, dan kekuatan garis keturunan pada dewa pembunuh Jian Wushuang terlihat melonjak dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, ia segera berubah menjadi dewa kuno emas gelap yang besar. Sebanyak 72 aliran cahaya keluar. 72 aliran cahaya ini berpadu sempurna di dalam kehampaan, membentuk Liksa Berungu dalam sekejap. Liksa Berungu ini adalah hasil latihan formasi pedang sembilan surga tingkat kedua Jian Wushuang yang mencapai titik ekstrim. Kekuatan tempur dewa pembunuh saya setara dengan dewa dunia saya, tetapi perbedaannya adalah dewa dunia saya memiliki dua harta, armor umum iblis darah dan pedang puncak darah, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan saya secara keseluruhan. Tingkat Baru Jian Wushuang tampak serius. Armor umum Blood Fiend dan Blood Peek Sword benar-benar memiliki dampak besar pada kekuatannya secara keseluruhan. Adapun dua harta karun ini, dia hanya bisa membiarkan satu dewa menggunakannya. Tuan pembunuh tidak memiliki armor umum iblis darah atau pedang puncak darah, tetapi dengan kekuatan dewa kuno dari keluarga kerajaan bintang tiga dan formasi pedang sembilan surga, kekuatan tempurnya harus mencapai tingkat Tuan Surgawi. Ditambah dengan metode bertarung dewa kuno, itu seharusnya cukup untuk bersaing dengan Tuan Perak itu. Cahaya dingin muncul di mata Jian Wu. Lawan yang dia hadapi sekarang, Ming Tianzun musim dingin dan dewa kuno lapis baja perak, kekuatan tempur Tianzun jarak menengah Dong Ming Tianzun yang sebenarnya tidak lebih lemah dari Tianzun sayap guntur, dan dewa kuno lapis baja perak tidak dapat mengerahkan semua kekuatannya. Hubungannya jauh lebih buruk daripada Dong Ming Tianzun. Dewa duniaku jauh lebih kuat daripada Dong Ming Tianzun. Beri aku waktu setengah seperempat jam dan aku akan bisa mengalahkannya. Ini hanya setengah seperempat jam, serahkan padaku. Master pembunuh itu mengangguk. Lakukan! Jian Wu Shuang berteriak pelan, dan dalam sekejap kedua dewa itu bergerak pada saat yang bersamaan. Pengadilan kematian Wajah Dong Ming Tianzun muram saat Jian Wu Shuang dan dua dewa besar berangkat, dia dan dewa kuno lapis baja perak juga segera bergegas. Segera, kedua belah pihak bertabrakan. Jian Wu Shuang memegang pedang puncak darah, niat pedangnya melonjak ke langit, menghalangi tepat di depan Dong Ming Tianzun, dan cahaya pedang yang terang ditembakkan secara langsung. Dewa pembunuh memiliki pandangan dingin, dan dengan kekuatan agung dewa kuno berkumpul di tangannya, dia langsung menggunakan jari pertama dewa kuno dan membombardir dewa kuno lapis baja perak di depannya tajam dan menusuk suara angin bertiup terdengar. Dan liksa berungu yang dibentuk oleh formasi pedang sembilan surga meledak dengan kecepatan yang mencengangkan dan menyerang secara langsung. Cahaya pedang yang terang membawa kekuatan matahari yang paling menakutkan. Ini adalah gaya keruntuhan surga yang diciptakan oleh Jian Wu Shuang sebagai respons terhadap jalan pedang Chiang yang ia kembangkan. Kekuatan mengerikan itu meledak, dan Dong Ming Tianzun langsung mengayunkan pedangnya, dan keterampilan pedangnya sangat arogan. Namun, setelah keduanya bertemu langsung, sosok Dong Ming Tianzun bergetar, dan tubuhnya sedikit dipukul dan sedikit tenggelam. Sembilan Gelombang Dong Ming Tianzun sekali lagi menggunakan teknik pedang aneh sebelumnya. Jian Wu Shuang sepertinya berada di tengah laut, dengan ombak tak berujung menyapu ke arahnya. Satu kekuatan dapat melanggar semua hukum, langgarlah untukku. Mata Jian Wu Shuang dingin dan tegas, wajahnya juga memiliki sedikit keganasan, dan kekuatan pedang puncak darah di tangannya tiba-tiba melonjak. Itu masih jurus Heaven Collapse, tapi kali ini ketika digunakan, kekuatannya jelas lebih besar. Bang! Gelombang tak berujung menyebar langsung ke kedua sisi, dan seluruh lautan tampak terbelah menjadi dua. Bagaimana bisa? Dong Ming Tianzun terkejut. Tapi Jian Wu Shuang maju selangkah dan Jueing menyerang dengan pedangnya seperti kilat. Di sisi lain, Dewa Pembunuh Jian Wu Shuang bertarung dengan gila-gilaan dengan Dewa Kuno Lapis Bajaperak. Keduanya sangat tinggi, tetapi karena mereka tidak memiliki baju besi jenderal iblis darah, kekuatan Dewa Pembunuh jauh lebih rendah daripada Dewa Pembunuh. Dewa Kuno Lapis Bajaperak Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan bertarungnya sendiri dan bekerja sama dengan formasi Pedang Sembilan Surga untuk menghadapi Dewa Kuno Lapis Bajaperak. Formasi Pedang Sembilan Surga sangat ganas dan sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia mampu menjerat Dewa Kuno Lapis Bajaperak dengan erat. Pertarungan di kedua medan perang itu begitu sengit sehingga orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tercengang. Yesus! Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Jian Wushuang? Itu terlalu kuat. Jian Wushuang ini terlalu kuat. Apakah itu tubuh asli atau tiruannya? Keduanya sangat kejam. Meskipun kekuatan Dewa Kunonya telah mencapai tingkat bintang 3, kekuatan spiritualnya memang hanya pada tingkat abadi. Kekuatan tempurnya begitu kuat. Seberapa kuat dia ketika dia menerobos dan mencapai tingkat tau? Jian Wushuang ini, dia telah lama membuka jalannya sendiri, dan ada lebih dari satu, tapi dia belum pernah menembus Dao Master sampai sekarang. Apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin membuat jalannya lebih kuat sehingga dia dapat menerobos di masa depan. Ketika anda mencapai Dao Zun, kekuatan anda akan lebih kuat dan potensi anda akan lebih besar. Orang ini benar-benar monster. Serangkaian seruan terus terdengar dari kerumunan. Kekuatan Jian Wushuang membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran tidak bisa tidak kagum. Dia sangat mempesona. Terlalu jahat. Kekuatan yang dia tunjukkan sama sekali tidak seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh seorang pemuda yang baru hidup lebih dari 2000 tahun. Anak ini. Jian Nantian berdiri diam di kehampaan, melihat medan perang di depan. Dia melihat semua yang baru saja terjadi. Ekspresinya masih kalem dan kalem, namun ada sedikit senyuman di hatinya. Tentunya ia juga bangga putranya bisa memiliki kekuatan sebesar itu di usia segitu. Shuang Er jauh lebih baik dari saya. Saya tidak lagi mampu atau memenuhi syarat untuk mencapai banyak hal, tapi dia bisa. Saya masih memiliki Meng Er. Sekarang saya terikat dengannya dan itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Setelah kejadian ini selesai, saya akan membawa Meng Er melakukan perjalanan ke alam api hijau dan menjalani kehidupan awan menganggur dan burung bango liar tanpa ikatan. Selanjutnya, mari kita lihat seberapa jauh si kecil ini bisa melangkah. Jian Nantian penuh dengan harapan untuk masa depan Jian Wu Shuang. Dia tahu betul bahwa potensinya telah diperas terlalu banyak ketika dia lemah, dan fondasinya telah rusak parah. Dia telah kehilangan kualifikasi untuk bercita-cita mencapai puncak dunia yang kacau balau, tetapi Jian Wu Shuang bisa. Sambil menggelengkan kepalanya, Jian Nantian tidak berpikir lebih banyak, tapi matanya yang acuh tak acuh dan tak terbatas memandang ke arah Ku Xin Tianzun di Kemp Klan Iblis Kuno. Seolah menyadari tatapan Jian Nantian, Ku Xin Tianzun juga melihat lurus ke atas. Langkah Jian Nantian bergerak. Dia mengambil langkah demi langkah, perlahan melangkah keluar. Sebelum melangkah, kekosongan di bawah kakinya akan langsung beriak, menyebar seperti batu yang jatuh ke danau. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Kecuali Jian Wu Shuang yang masih bertarung sengit dengan Dong Ning Tianzun dan Dewa Kuno Zirah Perak, mata semua orang kuat yang hadir tertarik oleh riak-riak ini pada saat ini, dan mata semua orang tanpa sadar melihat ke arah Jian Nantian. Pada saat ini, temperamen Jian Nantian yang awalnya acuh tak acuh dan menyendiri juga berubah. Dia telah berubah, seluruh pribadinya telah berubah. Di mata semua orang, dia berubah dari bola udara menjadi puncak pedang agung yang memancarkan niat pedang yang tak ada habisnya. Puncak pedang ini sangat kuno sehingga sepertinya sudah ada sejak kekekalan. Puncak pedang ini membawa rasa perubahan dan rasa keagungan, seperti matahari merah, menyinari seluruh dunia. Mata semua orang tertuju pada, puncak pedang, ini, dengan keterkejutan di mata mereka. Ini, metode macam apa ini? Aneh sekali, konsepsi artistik yang unik. Itulah jalannya, itulah jalan pedang. Ilmu pedang macam apa ini, dan mengapa ini terasa aneh bagiku? Semua orang memandang Jian Nantian dengan ngeri. Di antara klan iblis kuno, Ku Xin Tianzun juga memandang Jian Nantian dengan sedikit ketakutan di matanya, mungkinkah di antara tiga jalur yang dibuka oleh Jian Nantian, ada satu jalur pedang terkuat. Ilmu pedang terkuat? Ketika dia memikirkan empat kata ini, Ku Xin Tianzun tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Itulah tau yang legendaris. Di seluruh dunia api hijau, hanya ada segelintir orang yang bisa mengembangkan ilmu pedang terkuat selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ilmu pedang terkuat bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh sembarang orang. Dan Jian Nantian, yang baru hidup lebih dari dua ribu tahun, bagaimana dia bisa mengembangkan ilmu pedang terkuat? Tidak mungkin, tidak mungkin! Ku Xin Tianzun menggelengkan kepalanya dengan liar, dan butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Pada saat ini, Jian Nantian, yang terlihat oleh semua orang, telah berhenti berjalan. Dia berdiri di depan Ku Xin Tianzun, dan dia berada kurang dari 100 mil jauhnya dari Ku Xin Tianzun. Jian Nantian dapat melintasi jarak sedekat itu dalam satu langkah. Tianzun Ku Xin, ambil tindakan. Suara Jian Nantian masih sangat acuh tak acuh. Mata Ku Xin Tianzun sedikit menyipit. Kali ini, klan iblis kuno memang telah membuat persiapan yang cukup untuk menghadapi Jian Nantian, Jian Wushuang dan putranya, dan mereka telah menyiapkan banyak kartu truf sendirian. Formasi pelindung klan dan formasi pertempuran dewa kuno hanyalah salah satu kartu trufnya. Tapi kartu truf ini tidak semuanya milik klan iblis kuno. Belum lagi, keberadaannya sendiri merupakan Optimus Prime bagi klan iblis kuno. Tidak semua orang bisa melampaui kekuatan tempur Tianzun Dzogchen. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda sebagai inspektur kuil reinkarnasi. Dan atas dasar apa Anda berani mengancam akan membunuh puncak Tianzun? Suara Ku Xin Tianzun dingin, dan saat suara itu jatuh, aura mengerikan tiba-tiba keluar darinya. Anggota teruat dari klan iblis kuno, Ku Xin Tianzun dari tingkat kesempurnaan agung Tianzun, mengambil tindakan. Tianzun Dzogchen, masing-masing adalah orang kuat yang berdiri di puncak dunia api hijau. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa yang cukup untuk membuat seluruh dunia api hijau bergetar. Seperti leluhur tiran yang memberontak, dia sangat kuat dan telah mencapai tingkat dewa surgawi tingkat tinggi. Namun, jika dia menghadapi dewa surgawi, dia hanya bisa melarikan diri karena malu. Di Tianzun, kesenjangan antara tingkat kecil sama besarnya dengan kesenjangan antara langit dan bumi. Pada saat ini, segera setelah Ku Xin Tianzun mengambil tindakan, aura menakutkan yang muncul dalam sekejap membuat banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu terkesiap. Suara mendesing. Ku Xin Tianzun melangkah maju dan muncul di depan Jian Nantian. Dia memiliki sepasang sarung tangan berwarna darah di tangannya, dikelilingi oleh energi merah menyala yang kaya bangkit. Hantu makhluk asing itu tampak sangat aneh dan cukup membesona. Tangan Sueli! Ku Xin Tianzun berteriak pelan, dan telapak tangan yang dikelilingi energi merah menyala membentuk-bentuk cakar elang, dan dia meraihnya seperti kilat. Hancurkan dunia sepertinya terbelah menjadi dua, dan aliran ruang yang bergejolak meledak dengan gila-gilaan. Saat Tianzun Ku Xin melambaikan telapak tangannya, hantu besar iblis langit di belakangnya juga meraihnya dengan satu cakar. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya luar biasa. Wajah Jianantian acuh tak acuh, dan dia langsung menghunus pedangnya ketika cakar tajam yang diayunkan oleh bayangan iblis hari itu menghantam dengan keras. Pedang tumpul menusuk, jelas sangat lambat, tapi pedang itu langsung menusuk ke telapak cakar tajamnya. DENTANG! Sejumlah besar energi terbang kesekeliling seperti percikan bunga api. Cakar tajam berwarna darah langsung patah darinya, tetapi pada saat ini, bayangan iblis langit besar di belakang ku Xin Tianzun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya iblis aneh berkedip di matanya, yang menggerakkan hati orang-orang. Ilusi? Jianantian tersenyum tipis, masih berdiri di sana, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata iblis suing hari itu. Ilusi yang kuat telah dilemparkan ke arahnya melalui mata itu, tetapi Jianantian begitu tenang dan tenang sehingga dia tidak bisa tahan sama sekali. Tidak terpengaruh sama sekali. Wow! Telapak tangan berdarah tiba-tiba menerobos kekosongan di depan Jianantian, muncul di depan dada Jianantian, dan meraih hati Jianantian. Ekspresi Jianantian masih sangat tenang. Saat telapak tangan berdarah itu menyerang, pedang panjang di tangannya telah menebas pergelangan tangan telapak tangan berdarah itu. Ilusi iblis Sugawiku tidak berpengaruh sama sekali padanya. Warna aneh muncul di mata Kuksin Tianzun, tapi dia segera menarik kembali telapak tangannya, diikuti dengan membuka mulutnya, dan hantu besar iblis langit di belakangnya juga membuka mulutnya. Melenguh! Raungan rendah yang aneh datang dari mulut iblis surgawi, dan raungan itu menyebar dengan gelombang-gelombang suara. Kali ini, serangan sonic. Dua guru surgawi Jianantian dan Kuksin Tianzun sudah bertarung sengit secara langsung, dan segera setelah mereka bertarung, sebuah gerakan mengejutkan terjadi. Di sisi lain medan perang, pertempuran antara Jianwushuang dan Dongning Tianzun akan segera berakhir. Ledakan itu! Jianwushuang berteriak keras, dan pedang puncak darah di tangannya bergetar, benar-benar meledakan kekuatan tingkat kedua yang tersembunyi. Pedang terbuat Jianwushuang, Jian Yuanbo. Bang! Dengan suara pelan, sisa tenaga berdampak pada tubuh Dongning Tianzun, menyebabkan tubuh Dongning Tianzun bergetar, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan kulitnya menjadi sedikit pucat. Menderita kematian! Jianwushuang penuh dengan niat membunuh, memegang belat pick sword dan langsung menyerang. Ilmu pedang Jianwushuang benar-benar meledak. Bayangan pedang itu secepat guntur, dan masing-masing lebih cepat dari yang lain, langsung menyerang dan membunuh Dongning Tianzun. Dongning Tianzun berjuang untuk melawan, tetapi setelah hanya melawan sesaat, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan mundur ke kem klan iblis kuno, tanpa niat untuk mengambil tindakan lagi. Adegan ini membuat banyak orang diam-diam menghela nafas, tapi itu juga sudah diduga. Perlu dicatat bahwa sebulan yang lalu, pada pertemuan suksesi utusan pengawas, Jianwushuang mengalahkan Lei Tianzun secara langsung. Dari segi kekuatan, Lei Tianzun lebih kuat dari Dongning Tianzun. Jianwushuang bahkan bisa mengalahkan Thunderwing Tianzun, jadi wajar saja jika mengalahkan Dongning Tianzun. Kamu bisa berlari cepat! Melihat Dongning Tianzun melarikan diri dengan cepat, Jianwushuang juga tersenyum dingin. Dewa surgawi tingkat menengah benar-benar ingin melarikan diri, tetapi Jianwushuang tidak sepenuhnya meninggalkan lawannya dengan kemampuannya. Setelah mengalahkan Dongning Tianzun, sosok Jianwushuang berubah dan segera muncul di medan perang lain, yaitu Medan Perang Tempat Dewa Pembunuhnya bertarung melawan Dewa Kuno Lapis Baja Perak yang berubah dari formasi pertempuran. Karena Master Pembunuhnya tidak memiliki hubungan antara Bloodfiend General Armor dan Bloodpick Sword, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah dari miliknya. Dia hanya bisa menahan Dewa Kuno Lapis Baja Perak untuk sementara waktu, tapi ternyata ditekan dan mundur dengan mantap. Tapi sekarang, begitu Dewa Dunia tiba. Ketika dua dewa besar bergabung, Dewa Kuno Lapis Baja Perak tidak memiliki ruang untuk berjuang. Bang! Jari emas raksasa yang berisi kekuatan Dewa Kuno tidak terhalang sama sekali, dan membombardir Dewa Kuno Lapis Baja Perak. Dewa Kuno Lapis Baja Perak tidak dapat lagi bertahan, dan seluruh sosok Dewa Kuno segera runtuh. Sembilan penjaga Dewa Kuno yang membentuk Dewa Kuno Lapis Baja Perak juga menyemburkan darah pada saat ini dan mundur karena malu. Dua Dewa Utama Jian Wushuang bertarung sengit dengan dua Dewa Kuat Dong Ming Tianzun dan formasi pertempuran Dewa Kuno, tetapi pada akhirnya, mereka benar-benar menghancurkan Dong Ming Tianzun dan formasi pertempuran Dewa Kuno. Dalam pertempuran Tianzun, Daozun biasa tidak memiliki ruang untuk campur tangan. Sekarang dua Tianzun lainnya dari klan Iblis Kuno telah dikalahkan olehku. Selanjutnya, itu tergantung pada ayahku. Kedua Dewa Jian Wushuang telah bergabung menjadi satu lagi. Dia berdiri di kehampaan dengan pedang panjang di punggungnya, tapi matanya menatap medan perang di depan. Dia tahu betul bahwa dalam pertempuran hari ini, perannya hanya untuk membersihkan beberapa masalah dan hambatan yang tidak perlu bagi ayahnya, dan menghentikan semua kekuatan tempur Tuhan surgawi kecuali Kuq Xin Tianzun. Tapi protagonis sebenarnya dari pertempuran ini adalah ayahnya, Bas. Roh jahat yang melonjak tiba-tiba naik ke langit. Saya melihat lapisan awan merah memancar dari Ku Xin Tianzun, dan bayangan Iblis langit besar di belakangnya juga dikelilingi oleh awan merah, terutama sepasang mata bayangan Iblis langit yang juga berubah menjadi darah. Saat berikutnya, Ku Xin Tianzun langsung mengambil pindakan. Wow! 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 Ada sembilan cakar tajam berturut-turut, yang masing-masing cukup untuk membunuh Dewa Surgawi Junior biasa. Sembilan cakar tajam menyerang kepala Jianantian pada saat bersamaan, dengan kecepatan luar biasa. Namun, Jianantian masih menghunus pedangnya dengan santai, dan dia juga mengayunkan sembilan pedang secara berurutan. Sial! 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 Serangkaian suara benturan tajam terdengar, dan sembilan cakar tajam diblokir. Selama proses perlawanan, sosial, dan penyakit.